ketemu lagi dengan aku di konten yang dikerjakan di awal-awal Ratu Adil selamat mengikuti jangan lupa subscribe like dan komen dan jangan pernah skip iklan di awal-awal mau kemunculan sang Ratu Adil ini tentu ditandai dengan gejolak alam luar biasa dimana hanya sekali kegaduhan hanya sekali keributan baik antar sesama manusia sosialis ekonomi dan seluruh dunia keadaan kecawasan ini memang dikondisikan demikian oleh sang pencipta jagad dalam rangka peleburan riset ekonomi riset keuangan riset sosial bahkan riset bentuk bumi dan isinya bersamaan penataan ulang kembali atas kerusakan bumi maka matrik diribut bumi diribut ulang oleh sang pencipta jagad setiap peleburan setiap penghancuran ditemui obatnya ditemukan murbautnya dimana sebuah matrik dimana sebuah alam semesta bumi ini mengalami penghancuran dan peleburan disitu ada kunci disitu ada pasangannya sang perapih keadaan sang penata kehancuran itu dia akan disebut oleh manusia sebagai doan dia yang akan menata segala kerusakan dan penghancuran peleburan demi tatanan yang akan lahir baru yang disebut peradaban baru peradaban new eggs zaman keemasan sang duan akan mendapat pekerjaan baru akan berdinas akan menjalankan program program yang sudah ditetapkan oleh sang pencipta jagad program yang sudah diatur sebagai program utama oleh yang Esa di mana dia harus memperbaiki kerusakan alam semesta kerusakan alam semesta yang disebabkan oleh banjir Nuh kerusakan alam semesta yang disebabkan oleh megatras kerusakan alam semesta yang rusaknya tatanan baik di dimensi bumi dan di luar bumi kerusakan alam semesta yang disebabkan oleh kecerobohan manusia semua adalah tugas dari sang duan mesiah apatah ratu adil ini dimana dia akan dihadapkan oleh tugas yang pertama dia harus mampu menyelesaikan kegoro-goro keributan masif keributan yang sangat denger keributan yang memat mencapai puncak yang tingkatnya skala dunia dimana disitu akan banyak sekali pembunuhan pembantayan yang akan terjadi di seluruh dunia dan disana dia harus menghadapi itu dan ketika banjir Nuh untuk kedelapan kalinya ada di muka bumi pengejauhan tanubuatan kisah ulang dari para nabi Nabi Nuh maka sang legenda sang apatah sang duan ini kembali akan mengerjakan pekerjaan di awal mendandani alam semesta bagaimana dia harus melakukan tugasnya mirip pengulangan nubuatan Nabi Musa dia harus melindungi umatnya dia harus melindungi pengikutnya agar tidak tenggelam dia harus mampu membelah lautan bagaimana menyelamatkan umatnya untuk bisa berjalan dan menyiapkan perahu dan dia pun harus bisa membenamkan jiwa-jiwa gelap kerusakan yang disebabkan oleh empat elemen alam semesta ini akan didandani olehnya megatras yang akan banyak menenggelamkan pulau-pulau yang menghancurkan banyak bangunan ini dan kehancuran gunung membelah di semua gunung meletus dia harus bisa memindahkan gunung dan membelah pulau untuk keselamatan umatnya terjadilah pembelahan pulau untuk yang ketiga kalinya di Nusantara dan dia harus bisa menyatukan lima benua menjadi satu dia juga harus bisa menyatukan seluruh agama di bumi seluruh ras suku bangsa menjadi satu kesatuan dan dia juga harus menundukkan semua alam goib alam jin siluman dan manusia serta hewan sang doan sang apatar harus bisa mempraktekan ilmu kuno dari barat dan timur untuk kejayaan dunia khususnya Nusantara sang doan pun harus bisa membangkitkan kejayaan suatu negeri tanpa modal apapun kehancuran peristiwa sehabis kiamat kubro itu dia harus memulai dari awal dan harus bisa membuat semuanya begitu indah dan mercusuar dunia tanpa harta karun tanpa peninggalan warisan karena ketika megatras itu terjadi tak ada tersisa apapun tidak ada manusia tidak ada rumah tidak ada bank tidak ada harta karun dan dia harus memulai dari awal melangkah untuk mencapai kekayaan bangsanya dengan sedikit penduduk yang ada dia harus bisa menyatukan berbagai suku berbagai agama berbagai bahasa menjadi satu bahasa satu keyakinan dari lima benua menjadi satu benua dia harus bisa menyatukan itu dan dia wajib menguasai bahasa manusia serta hewan meskipun di dalam menjalankan tugas sang doan ini mendapat bantuan dari sang pencipta jagat dengan diturunkannya anak-anak jaman lampau anak-anak yang punya kesaktian tingkat dewa yang punya kelebihan ilmu berbagai kadikjayaan orang-orang pilihan yang akan berdiri bersama sang doan jadi tugas sang doan itu tidak mudah jadi tugas sang doan di awal amat berbahaya antara hidup dan mati mempertaruhkan nyawanya tidak mudah berperan sebagai doan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!